assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di seradu vlog indonesia dari kali ini kita akan mereview kiriman senapan di hari ini ada apa aja ke samping saya di bawah sini ada unit kiriman kita di hari ini oleh dari SR series di sana ada uklik juga ada bocap-bocap juga SR38 ya ini udah kelihatan ada dua biji dan di rak sana juga masih ada unit-unit kita yang masih masih ready di bulan ini ada agus warrior eh judul lainnya lah pokoknya jadi temen-temen bisa langsung aja tanyain kebutuhannya di sosial ada tiga nomor kita di sini Oke kita langsung aja menuju kiriman kita yang pertama di hari ini Oke teman-teman semuanya kali ini kita di senapan Canon yang pertama duitnya ada di bawah sini disini adalah unit uklik ya ini adalah Canon 802 kayak gini untuk unit Canon 802 ini covernya bukan dari kayu ya temen-temen kayak gini dia semacam fiber gitu jadi ABS fiber jadi ini bukan kayu ada suaranya temen-temen kalau kayu kan kayak gini suaranya lebih lembut suaranya kalau kayu ini kan enggak ya banyak fiber untuk model opornya kayak gini ya ini semuanya dia model style untuk kelengkapannya dia udah dari bawaan udah dapat peredam dari precision jadi precision P1000 ini tipenya peredamnya untuk kelengkapan lainnya seperti tali sandang dengan miss miss test semuanya udah disiapkan juga dan bedanya lagi sama unit Canon lainnya ini cambernya udah semacam dari teflon gitu ya kayak gini jadi bahkan camber APS gitu kelebihan-kelebihan dari unit Canon 802 silakan kirimkan ini kepada saudara siapa Bardan Hariono yang ada di Karangayang jawa tengah kita lanjut lagi ada Canon lagi di sebelah sini ini beda tipe ini 747 seperti ini untuk unitnya 747 long ini bahan popornya dia kayu untuk cembernya yang sebelah sini dia masih menggunakan ABS ya temen-temen kayak gini untuk kelengkapan lainnya menambahkan teleskop basnel ukurannya 39x40 ada peredam tali sandang dan kondisi mistah semuanya juga udah lengkap dan siap kita kirimkan untuk unit 747 dari Canon ini kepada saudara Endang yang ada di Lahat Sumatera Selatan kita lanjut lagi ke senapan yang berikutnya ada di sebelah sini ini adalah pasopati ini pasopati draconok ya kayak gini unitnya dan ini ini di bejuluk kayak gini model popornya dragonoff kayak gini bentukannya emang jarang sekali dan untuk unitnya juga full set menggunakan teleskop spek 3 1240 AOL ada pompa ada tas napan tali sandang dan miss miss test semuanya udah siap kita udah udah cek akurasinya juga jadi sudah siap banget kita kirimkan unit pasopati dengan popornya dragonoff ini kepada saudara lamser yang ada di Tapanuli Tengah Sumatera Utara lanjut lagi ke sebelah sini ya di sini ada dari SR series ini SR series gejluk juga sama seperti pasopati tadi untuk kelengkapannya disini menambahkan teleskop thompson 39x40 yang ada di sampingnya ada miss jawara GR10 dan tali sandang ada spare part disini juga ada hasil akurasi ya temen-temen jadi udah lengkap banget dan siap juga kita kirimkan untuk unit ini menggunakan popor gamu hitam kayak gini single suit kita akan kirimkan SR series gejluk kepada saudara Rafael yang ada di batang hari Provinsi Jambi kita lanjut lagi sebelah situ ada Mauser ini adalah Mauser OD30 28 kok 32 ini 28 ya temen-temen agak lebih kecil tabungnya berbahan stainless kurang lebih di 3mm untuk ketebalannya model popornya dia klasik coklat seperti ini single suit warna hitam gak ada serombongnya dengan kelengkapan teleskop spek 312 40 ol ada mimis gak ada mimisnya deh ini rajanya pompa pompa agh ada tas napan dan juga ada peredam tali sandang semuanya udah lengkap jadi nanti untuk Mauser OD28 ini kita akan kirimkan kepada saudara sangkot Hasibuen yang ada di Tapanuli Utara Sumatera Utara kita lanjut lagi ke sebelah situ ada unit apa ini adalah unit FA Royal seperti ini unitnya dan juga untuk kelengkapannya dia ini kelengkapannya full set jadi kita bisa lihat disitu ada teleskop spek 312 40 ada mimis barakuda match dan juga ada tas napan ada pompa juga dan untuk unitnya seperti ini dia menggunakan popor klasik up-down chambernya hitam tabirnya hitam larasnya hitam tambirnya hitam ya kecuali popornya nah ini juga udah kita tes juga siap kita kirimkan nanti untuk unit FA Royal ini kepada saudara ada suara pompa ya temen-temen ini kepada saudara Nazarudin yang ada di Banyu Asin Sumatera Selatan kita lanjut lagi sebelah sini ada unit apa sama ya efek Royal beda di model popor aja kayak gini disini model popornya dia thumb hole up-down juga untuk mesinnya tabungnya dia mirip bahkan mungkin sama ya temen-temen seperti ini untuk kelengkapannya juga berbeda ada teleskop Thomson 39x40 beserta mountingnya di sini juga ada magazin tali sandang kelengkapan lainnya jadi udah lengkap banget ini untuk bawaan dan juga kelengkapan dari teleskopnya kita akan kirimkan untuk unit efek Royal yang berikutnya ini kepada saudara Bapak Haji Alwi yang ada di Cirebon Jawa Barat kita lanjut lagi kesanapan yang berikutnya mana ini kenapanya disini ya kita cek dulu nah ini unitnya adalah SR38 Tactical kurang lebih sama seperti yang di sampingnya ini mirip SR38 Tactical ini kelengkapannya full set ada teleskop 39x40 dari Thomson mimis barat kudamage 10,65 green dan juga ada pompa ada tas senapan ada kaos SR series dan juga topi dari SR series itu udah kelengkapan bawaan kali sandang dan mimis mimis tes semuanya udah lengkap tapi untuk unit ini masih dites sama itu orang yang disana itu loh yang tadi lah itu tuh baju biru itu lah nah itu yang ngetes kayak keliatan ya temen-temen ini nanti udah selesai dites nih unitnya seperti ini oke kita akan kirimkan kepada saudara Yon Lee yang ada di Kuala Kencana Mimika Papua seperti itu kita lanjut lagi nah hilang lagi ya unitnya temen-temen enggak masih di bawah itu loh proses pengetesan soalnya sama unitnya adalah SR38 Tactical dengan kelengkapan disini ada teleskop 39x40 ini spare code damage dan juga ada pompa ada kaos dan topi talis sandang dan harus temis tes magazine semuanya sudah di tes cekuk ngelak permen disini unit ini juga masih dalam proses pengetesan ya temen-temen yang temen-temen lihat tadi kita akan kirimkan kepada saudara siapa disini ada saudara Yon Lee juga di Mimika Papua Tengah sama ya ini beli dua set ini enggak tahu ini pengirimannya di jadi dua atau satu packingan kita nanti lagi disini ada predator 38 ini cembernya tumpu ya tapi temen-temen kayak gini jadi setiap senapan yang menggunakan cember tumpu atau cember monolet seperti SR38 itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing kayak gini yang pasti untuk budget pembuatannya lebih tinggi di tabung atau cember monolet ya tabung monolet kalau cember tumpu kayak gini dia lebih memakan budget lebih rendah atau costnya lebih rendah jadi bisa dijual dengan harga lebih terjangkau untuk kelengkapannya disini menggunakan tristospec 3 1240 AOL ada juga mountingnya juga disini juga ada magazin ada pompa tas senapan disini juga ada peredam tali sandang ada lengkap dengan surat-surat senapan angin nantinya kita akan kirimkan unit ini ini kepada saudara siapa nah ini Legianto yang ada di langkat Sumatera Utara jadi itu tadi kiriman kita di hari ini dan buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan atau bertanya tentang promo kita di bulan ini bisa langsung aja cekkan nomor CX kita yang sudah tertera di bawah sini beratikan nomor CX kita dan kita juga masih ada promo-promo menarik juga di bulan ini jangan lupa untuk subscribe di kita ada di serjadul rifle dan juga ada di serjadul vlog di channel ini dan sebelumnya saya saya Abdi mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati